Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala sayyidina wa nabina muhammad wa ala ala sayyidina muhammad Allahumma alimna mayanfauna wa anfa'na bi ma'lamtana wa rizukna ilman nafiah amin Ya Rabbil Alamin Kitab Tazihib Fi Adillah Matan Ghayah Watakrib Halaman 136 Masih tentang talak Ini satu pasal Apabila mentalak oleh seorang suami Akan istrinya Wahidatan satu Awis nataini atau dua talak Falahu muraja'atuhah Maka boleh baginya suami Itu muraja'ahnya si istri Rujuk kembali Malam tangkadi aiddhatuha Selama belum lewatlah Iddahnya si istri Kita lihat Selama belum lewatlah Iddahnya si istri Satu liqaulihi ta'ala Dalilnya karena firman Allah SWT Dan bermula suami-suami mereka Itu lebih berhak Biaradihina untuk mengembalikan mereka Pada demikian Yang dimaksud dengan rat itu rujung Sebagai mana berkata oleh Ahli tafsir Pertama ayat Berarti ini jadi dalil adanya rujung Dan karena sabdanya Nabi Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Li Umara bagi Umar radiyallahu anhu Murhu faliyuraji'aha Perintahkan olehmu akannya Akannya anakmu Ibn Umar Maka hendak rujung ia akannya istrinya Ini sudah dijelaskan sebelumnya Di hasyah Jelik 1 halaman 171 Wafiriwayatin dalam riwayat yang lain Wakana abdullah talaqat tersliqatan Adalah abdullah itu mentolak Ia akan satu talak Wafiriwayatin indah muslim Dalam satu riwayat yang lain di zima muslim Kana Ibn Umar izasuhila anzali Adalah Ibn Umar Bila ditanyakan beliau tentang demikian Beliau berkata bagi salah satu mereka Amma intolakta imraataka maratan Amma intolakta Amma apakah engkau tidak tahu Intolakta jika engkau mentala akan istrimu sekali atau dua kali Maka sesungguhnya Rasulullah Itu amarani Memerintahkan oleh Rasul akan aku dengan ini Dengan merujungnya si istri Ini kurang paham Artinya ini beliau pengen membuahkan dalil Bahwa rujung itu ada Ada hadis Nabi Ada riwayat yang lain Abdullah Ibn Umar mentolak istrinya satu Kemudian rujung kembali Kemudian ada juga Ini kata Ibn Umar Ketahui oleh kalian Bila kalian mentolak istri kalian Sekali atau dua kali Maka Atau intolaktu Jika aku mentolak Enggak boleh Intolaktu enggak boleh Intolakta imraatta Jika engkau mentolak istrimu sekali atau dua kali Rasulullah menyatakan Masih boleh rujung Inilah dalil yang menyatakan Adanya rujung Karena kurang jelas dilalahnya Ini kemungkinan beliau membuat banyak hadis Warawa Abu Dawud Meribatkan oleh Abu Dawud An Umar dari Umar Radillahu Anhu Anna Rasulullah Wasunggu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Tolaqa Hafsa Mentolak oleh Nabi Akan Hafsa Summa Raja'aha Kemudian berujung Ianya Nabi Akannya Hafsa Ini ada rujung Nah itu Kemudian Maka jika berlalulah Iddahnya si istri Halalahu nikahuha Halal baginya suami Oleh nikahnya si istri Boleh dinikahin lagi Bi'akadin jadi Dengan akad yang baru Tentunya pakai mahar baru Watakunu maahu Alama baqiyamina Tolak Dan ada ayahnya si istri Bersamanya si suami Itu di atas ma Yang tersisa ayah dari tolak Berarti gak kembali ke nol Udah tolak dua Habis indah Nikah lagi Tinggal tolak satu Jadi gak kembali tiga-tiganya Nah itu Dalilnya Diriwayakan dari Umar Wasungunya Umar itu Ditanyakan beliau Tentang Tentang orang yang Mentalak Ia akan istrinya Dua talak Kata ini Dan berlalulah Indahnya si istri Maka menikah Ianya si istri Akan selainnya Seorang istri Ditalak dua Habis indahnya Nikah dia Dan meninggalkan Ianya si suami Akannya si istri Ama suami kedua Pisah Kemudian menikahi Akannya si istri Oleh suami pertama Fakola Berkata Ianya Khalifah Umar Dia istri Di sisinya suami itu Dengan ma Yang tersisanya Dari talak Tetap gak balik Baik Sudah dinikahi Oleh orang lain Atau belum Tetap Masih Ikut Talak sebelumnya Masih satu talak lagi Sisa Kecuali Sudah habis semuanya Nikah lagi Baru balik semuanya Nah itu Masya Allah Hadir ini Maksudnya Tenggu bagaimana Igu Kita udah talak Gimana Tinggal satu lagi Kan suami merdeka Memiliki tiga talak Karena sudah Sudah dilepaskan dua Tinggal satu Walaupun nikah baru Dia tetap memiliki Satu talak Begitu dia mentalak Istrinya lagi Gak boleh rujuk lagi Berarti Dihitung Talak yang Kedua Dulu Itu maksudnya Ustaz Karena masih satu orang Karena masih satu orang Oh saya kira dia Sudah hilang Itu tidak dianggap Talak yang Dulu itu Ya gak usah Gak bakal hilang Orang-orangnya masih ada Nah itu masalahnya Masalahnya kan Masalahnya sudah Apa istilahnya Masalahnya sudah lewat Gitu Kan sudah dianggap Anu apa Nikah jadi Nikahnya jadi Talaknya talak kadim Nah itulah hukum talak Kecuali dia sudah Menghabiskan semuanya Ustaz Dia punya tiga talak Talak istrinya sekali Rujuk Talak lagi rujuk Misalkan Talak lagi udah selesai lah Mau rujuk lagi kan Gak boleh itu Istrinya nikah lagi Sama suami lain Kemudian dia udah ditalak Balik lagi ke suami baru Nikah lagi Nah itu karena Talak lama udah habis semua Kembali lagi dari nol Baru memiliki tiga talak Nah itu Kalau talak Dua Selesai iddah Terus nikah sama orang lain lagi Terus cerai Terus nikah kembali Ke suami pertama Terus kalau cerai Dianggap Talak tiga gitu Iya Karena dia udah Menghabiskan dua dulu Tinggal satu kan Talak lagi udah tiga Harus dikakal halil lagi Repot kan Ustaz Oh Itulah fikir ya Ustaz Kok kenapa bisa Dihitung ya Talak yang dua dulu Dihitung karena belum habis Ustaz Kalau udah habis gak dihitung lagi Begitu katanya Tapi ini hanya berlaku di Dua negara Negara Indonesia Karena negara Indonesia itu Jatuh talak itu di Ini di Apa nanti Pengadilan Bukan di 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 Walaupun di Pengadilan Di kampung-kampung Prakteknya ya begini Ustaz Agak Agak lapor ke pengadilan Orang-orang Itu Belum Belum dapat Solusi ya Tunggu ya Bagaimana tanggapan kita itu Yang bertentangan dengan Yang Ini Sarihan Islam Ini kan Sarihan Islam nih Yang Apa Komplikasi Hukum Islam Di Indonesia Ini juga Mungkin itu Maksudnya Ustaz Itulah Hukum Islam Yang diundang-undangkan Jadi harus mengikuti Peraturan pemerintah Benar gak Ustaz Dikanunkan Kalau enggak Apa makna Dikanunkan Kalau tertulis Langkitab kan Belum bentuk Kanun itu Oke Aman Kita udah mentalak Sekarang nikah lagi Coba kita lihat lagi Tadi dalilnya udah Kemudian Fa'il tolak Salasan Jika mentalak oleh suami Akannya istri Tiga Jadi dalam bahasa Shafiqin itu Sekali talak Bisa tiga Jika mentalak oleh suami Akannya istri Salasan Tiga langsung Talak tuki Salasan Ya zaujati Lam tahilla lahun Isya tidak halal Iyanya istri Baginya sesuami Illa Ma'ada wujud Diham si syara'itwa Kecuali sesudah Ada lima syarat Lima syarat Ada baru Boleh Istri Kembali Ke suami pertama Yang pertama Berlalu Iddahnya Si istri Darinya suami pertama Selesai iddah Katakanlah iddahnya Tiga kali suci Udah Kemudian Wata Menikahnya si istri Dengan suami lain Menikahnya si istri Dengan selainnya suami Udah nikah lagi dia Ini kayak kata Ustaz Dulkarnen Diperintahkan Suaminya nganjurin Suruh nikah Terserah Ustaz Kalau dibalik layar Yang penting Istrinya udah nikah Dengan suami lain Beres Kita lihat Akhirnya Wadukuluhu biha Dan dukulnya Dukulnya Si suami baru Dengannya si istri Bukan nikah doang Ada tidur lah Tiduran Tidur aja Tiduran Tambah isobah juga Isobahnya si istri Apa ini isobah Isobahnya si istri Artinya Ya Si istri mendapatkan sesuatu Dari suaminya Ini bahasa 17 tahun yang kata Ya gitu aja Kemudian Wabay nunatuhah Dan terpisahnya Si istri Darinya suami kedua Udah ditalak Lewat iddahnya Udah Bain nunatnya Udah ditalak Udah ditalak Udah ba'in Ba'in Terpisahnya si istri Darinya suami Dan berlalu iddahnya Si istri Darinya suami kedua Baru boleh Akat Baru dengan Suami pertama Nah itu matanya Kita lihat nih penjelasannya Tadi Suami mentelak istri Tiga Gak halal istri Bagi suami Kecuali sudah wujud Lima cara Berlalu iddah si istri Dari suami Menikahnya si istri Dengan lainnya suami Duhulnya si suami Dengannya si istri Dan isobahnya si istri Kita lihat tiga Artinya Wat'uha Wat'aknya si istri Terjadi hubungan badan Suami baru Maka jika mentelak Oleh suami Akannya istri Maka tidak halal Ianya si istri Baginya suami Mimba'adu Sesudahnya Sesudahnya talak Enggak halak Hata tangkiha Zawjan ghairah Hingga menikahi Oleh si istri Akan suami Selainnya suami pertama Maka jika mentelak Ianya suami Suami yang selain Maka akannya si istri Maka tidak ada dosa Di atas keduanya Ayat Bahwa rujuk keduanya Nikah kembali Maksudnya Jika mengira oleh keduanya Ayyukima Bahwa bisa melaksanakan oleh keduanya Hudud Allah Akan hukum Hukum Allah Jika mentelak oleh suami Akannya istri Akan talak Yang ketiga Ya atau raja Rujuklah keduanya Ayyuk Akden jadi Akad baru Yukima hudud Allah Ayyuk Melaksanakan oleh keduanya Akan hukum Hukum Allah Akan ma Yang mencayanya Allah Dari keduanya Min hukuki zawjiyah Dari hak Perkawinan Nah itu Kemudian Rawal Bukhari Meriwaikan oleh Imam Bukhari Dan Imam Muslim An Aisyata Radiyallahu anha Ja'at Imra'atu Datanglah oleh Isteri Rifah Al-Quradi An-Nabiya Kepada Nabi Sallallahu alaihi Walaikumsalam Faqalat Berkata Ayahnya istri Kuntu Wa'inda Rifah Adalah Aku dulu itu Disisi Rifah Fatalakani Maka Mentalaki Akan aku Faabadda Tolaki Menghabiskan Ia akan Tolaku Memutuskan Ia akan Tolaku Maksudnya Dia Tolak Aku Tolak Tiga Maka Aku Menikahi Akan Abdal Rahman Ibna Zubir Abdur Rahman Bin Zubir Jawa Bakar Innam Innam Ma'ahu Mislu Hudbat Tisawbi Ini kata Kata Rifah Kata Rifah Hanya saja Bersamanya Oh kata perempuan Tadi Kata istri Rifah Hanya saja Bersamanya Rifah Itu seperti Hudbat Tisawbi Seperti Ujung kain Nggak disenggol Sama sekali Itu katanya Habis nikah lagi Nggak disenggol Lama sekali Maka berkata Ianya Nabi Apakah Engkau menginginkan Hai perempuan Bahwa Engkau kembali Kepada Rifah Lah Ini kenapa Jadi begini Nabi berkata Apakah Engkau menginginkan Bahwa Engkau kembali Kepada Rifah Jadi ini Masih kata Nabi Nabi langsung menjawab Tidak boleh Bukan jawaban Si perempuan Nggak boleh Kembali ke Rifah Hata Tazuki Usailatahu Waya Zuka Usailatak Hingga engkau Merasakan Akan madunya Si laki-laki Dan merasakan Iya si laki-laki Iya suami Akan madumu Harus ada hubungan Badan dulu Baru Boleh Fahabatta Tolaki Minalbati Abatta Minalbati Wahwal Katu'un Abatta Tolaki Memotong Ya akan Tolaku Tolak Salasan Mentala Ya akan Pinggir Pakaian Hanya-sanya Bersamanya Si suami Seperti Ujung Pakaian Menyerupakan Ya atau Syubihat Syabihat Menyerupakan Iya-nya Si istri Dengannya Syabihat Syabihat Menyerupakan Oleh si istri Dengan Si suaminya Tadi Istirha'a Zakarihi Akan Tak berdaya Zakarnya Si suami Istirha'a Itu Tak berdaya Bagaimana Bahwa sungguhnya Si suami itu Tidak ada kemampuan Baginya Di atas wata Tazuki Usailatahu Kinayah Dari jimak Hingga Engkau Merasakan Akan Usailahnya Si suami Kinayah Dari jimak Diserupakan Akan Lezat jimak Dengan Lezat Merasakan Madu Usailah Itu Sepotong Kecil Dari madu Padanya Ucapan Nabi Dalamnya hadis itu Isyarah Ila'anahu Yakfi Akkalul jimak Kepada Bahwa sungguh Hal dan Hal dan Sya'an itu Memadalah Sekurang-kurang jimak Yang penting Ada jimak Walaupun minimal Boleh Wahwa Dianya Sekurang-kurang jimak Itu Masuk Asyafah Zakar Dalam Faraj Sudah Sudah Itu Walaupun Walaupun Sampai Inzal Tunggu Iya Gak disyaratkan Kelihatan Gak Harus Inzal Tapi Tidak ada Penjelasan Kalau pakai Kondom Bagaimana Boleh juga Oh ya Itu kan Itu kan Semuanya Masuk Tunggu Bapak Itu Tetap Orang Menyebutnya Jimak Kalau kita Tanya Ke ahli Lorat Tetap Jimak Bizakar Atau Bigairihi Juga Termasuk Jimak Gimana Dengan Zakar Atau Yang lainnya Juga Termasuk Jimak Atau Bagaimana Enggak Kalau Jimak Itu Masih Dengan Zakar Kalau Bukan Zakar Bukan Jimak Jumuk Sepakit Tangan Atau Pakit Apa Gak Boleh Harus Hasyafah Di tangan Gak Ada Hasyafah Ini Ini kan Judulnya Masuk Hasyafah Zakar Harus Ada Hasyafah Kemudian Bainunatuhah Bainnya Si perempuan Darinya Suami Satu Terputus Akad Nikahnya Si istri Darinya Suami Baik Dengan Talak Atau Dengan Pasah Atau Dengan Mati Begitu Ustaz Itulah Tentang Muhalil Tadi Ini Gak Panjang Syarihnya Disini Udah Begitu Ustaz Udah Cukup Udah Paham Kebanyakan Syarih Bajuri Bingung Lanjut Faslun Apabila Bersumpah Oleh Suami Bahwa Tidak Akan Si istrinya Mutlak Mutlak Tidak Terkait Dengan Zaman Demi Allah Aku Tidak Akan Menjimak Mu Lagi Kalau Lagi Selamanya Demi Allah Aku Tidak Akan Menjimak Mu Udah Gitu Aja Desebutkan Sebulan Dua Bulan Tiga Bulan Tidak Atau Suami Itu Bersumpah Tidak Mengwatak Ia akan Istrinya Selama Masa Yang Lebih Di Atas Empat Bulan Demi Allah Aku Tidak Akan Tidur Dengan Maksudnya Jimak Selama Lima Bulan Nah Gitu Katanya Apa Yang Terjadi Fahwa Mulin Maka Dianya Suami Namanya Mulin Orang Yang Melakukan Ilah Orang Yang Bersumpah Namanya Bagaimana Konsekuensi Terhadap Istri Apakah Istri Boleh Minta Menagih Enggak Dan Diberi Tempo Baginya Si Suami In Insallat Zalik Jika Meminta Ianya Si Istri Akademik Arba Tashrin Empat Bulan Kalau Mulin Ini Mulin Kata Dasar Apa Tenggung Ala Ala Yuli Ilah Ala Yuli Ilah Alaya 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 Dari Wala Ustaz Aula Bukan Wala Ya Aula Yuli Ilah Iulah Asalnya Iulah Jadi Ilah Yulah 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 Aula Aula Yuli Ilah Bersumpah Artinya Yulah Yuli Diberi Tempo Empat Bulan Artinya Istrinya Bilang Kamu Harus Mendekati Saya Artinya Suaminya Gak Dipaksalah Boleh Dia Bersabar Selama Empat Bulan Santai Dulu Tanya Empat Bulan Nanti Baru Ada Hukum Nya Kemudian Diberikan Pilihan Akan Dianya Suami Antara Fai'ah Dan Takfir Atau Talak Antara Fai'ah Fai'ah Maksudnya Antara Dia kembali Menjimak Istrinya Dan Membayar Kafarah Demi Allah Saya tidak akan Menjimakmu Sesudah Empat Bulan Suami Boleh memilih Mau tetap Menjimak Istrinya Dengan Ketentuan Dia Bayar Kafarah Karena Melanggar Sumpahnya Awil Talak Atau Dia tidak Usah Menjimak Istrinya Tidak Perlu Bayar Kafarah Tinggal Talak Aja Talak Istrinya Kalau Dia Tidak Mau Talak Hakim Boleh Memaksanya Untuk Talak Nah Itulah Hakim Namanya Talak Dipaksa Jatuh Ustaz Punya Kitab Tazib Tidak Tidak Tenggu Masya Allah Lengkau Ustaz Ini benar-benar Ngaji Ustaz Kan Saya memang Berkorban Tenggu Kalau ngaji Baka PDA Begini Sakit Mata Tenggu Itu Namanya Bulrah Apa Namanya Ustaz Lantana Lantana Caranya Caranya Banyak Cara Matan Takrib Beliau Lebih Kepada Membawa Dalil Karena Banyak orang Mengira Matan Matan Abu Abu Suja Tidak Tidak Artinya Diminta Dari Suami Bahwa Kembali Ia Dari Sumpahnya Membatalkan Sumpahnya Maka Maka Mengwatak Ia Akan Istrinya Dan Membayarkan Farah Dari Sumpahnya Diminta Darinya Suami Bahwa Mentalak Ia Akan Istrinya Dalilnya Bagi Orang Orang Bagi Laki Laki Yang Mereka Mengilak Oleh Mereka Mengilak Tadi Bersumpah Tidak Mendekati Istri Bagi Orang Orang Yang Mereka Melakukan Ilak Dari Istri Mereka Itu Menanti Arba Asyurin Empat Bulan Maka Jika Mereka Kembali Mengwatak Berarti Dia Bayar Maka Sungguhnya Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayah Jika Mereka Menginginkan Akan Talak Allah Maha Mendengar Lagi Mengetahui Yulun Minal Ilak Yulun Tadi Minal Ilak Wah Halafu Kama Zukira Yaitu Bersumpah Dan Sebagaimana Telah Disebutkan Terabus Intidhar Kembali Dari Bersumpah Dengan Cara Mengwatak Masih Ada Hadisnya Rawah Malik Film Wattak Meriwayakan Lima Malik Dalam Kitab Wattak An Aliyin Radiyallahu Anhu An Nahu Kau Senggunya Sayyidina Ali Itu Beliau Berkata Bila Berilak Melakukan Melakukan Sumpah Oleh Seorang Laki Laki Minim Muratih Dari Istrinya Niscaya Tidak Jatuh Apabila Mengilak Oleh Seorang Laki Laki Dari Istrinya Hal Karena Laki Laki Itu Tidak Menjatuhkan Di Atasnya Apabila Mengilak Oleh Laki Laki Dari Istrinya Nisya Tidak Jatuh Di Atasnya Laki Laki Oleh Talak Mengilak Mengilak Tidak Berarti Mentalak Dia Mengilak Berarti Tidak Terjadi Talak Ilak Bukan Talak Itu Maksudnya Ia Dari Ibn Umar Diruahkan Akan Seperti Ini Juga Dari Ibn Umar Rati Allah Fain Aba Fain Mentana Jika Tidak Mau Ianya Suami Jima Tidak 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 Mesti mentalak Atasnya Si suami Oleh hakim Jadi Pengalihan Hak talaknya Berpindah ke hakim Hakim yang Mentalak Istrinya Satu Tujuannya Untuk Menghilangkan Kemudaratan Dari Si istri Kalau Enggak Istri Kayak Digantung Nafakah Tidak Dapat Menikah Lagi Tidak Bisa Untuk Menghilangkan Kemudaratan Darinya Si istri Dan Tidak Ada jalan Kepada Demikian Menghilangkan Kemudaratan Kecuali Dengan Mentalak Di Atasnya Suami Mentalak Atas Nama Suami Ustaz Masya Allah Itulah dia Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Itu Namanya Ilat Jarang Terjadi Ada Terjadi Sering Kita Dengar Tapi Tidak Pakai Sumpah Sekarang Kalau Suami Lagi Marah Marah Sudah 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 Pisah Ranjang Sebentar Tapi Tidak Ada Sumpah 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 Bahwasannya Misalnya Apa Bahasannya Saya Bersumpah 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 Namanya Anah Anah Halifun Hila Imra'ati Misalnya Arba'at Arba'at Ashur Misalnya Gitu Gak 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 Wallahi Wallahi Demi Allah Aku Aku Tidak Akan Tidur Bersamamu Empat Bulan Kata Gua Sarab Gimana Itu Ilah Juga Tapi Maksudnya Dia Gak Gimak Bahasa Terserah Itu Dia Lanjutkan Satu Pasal Lagi Sejam Kita Lanjutkan Satu Pasal Faslon Ini Satu Pasal Bermuladihar Itu Bahwa Berkata Oleh Laki-laki Bagi Istrinya Antialaya Katahri Umi Bermuladihar Engkau Diatasku Itu Seperti Punggung Ibuku Ini Kalimat Ini Digunakan Oleh Orang Arab Tujuannya Untuk Mengharamkan Istrinya Kepada Dia Sebagaimana Dia Mengharamkan Tidur Dengan Ibunya Nah Ini Ini Baru Namanya Dihar Anta Alaya Katahri Umi Engkak Harus Umi Anta Alaya Katahri Uhti Misalkan Sama Aja Pokoknya Setiap Orang Yang Haram Dinikahi Oleh Suami Haram Abad Kemudian Kemudian Dia Menyatakan Istrinya Seperti Itu Itu Namanya Dihar Ada Hukum Khusus Artinya Tahrumu Alaya Anti Alaya Katahrumi Artinya Anti Tahrumu Engkau Itu Haram Kepadaku Artinya Tahrumu Alaya Haram Kepadaku Mu'asyaratuka Oleh Bergaul Denganmu Kama Tahrumu Alaya Mu'asyaratu Umi Sebagaimana Haram Kepadaku Oleh Menggauli Ibuku Mu'asyaratal Ajuwaj Akan Sebagaimana Haram Kepadaku Oleh Memperlakukan Ibuku Sebagaimana Memperlakukan Istri Jadi Bergaul Ini Perkataan Haram Dengan Ijumat Kau Muslimin Itu Tengku Kalau Lapasnya Misal Anti Kawajari Ini Masih Bajar Itu Tengku Wajih 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 Ummi Kayaknya Bukan Tergantung Maksud Ini Kalau orang Arab Maksudnya Mengharamkan Tapi kan Sering di Masyarakat Menyerupai Tangannya Saya Sebenarnya Belum paham Terus terang Misalkan Kita menyatakan Lihat tangan Istri Tangan kamu Mirip Kayak tangan Ibu Itu kan Tidak ada Tujuan Mengharamkan Kalau kita Cuma Masalahnya Disini Tidak ada Pembahasan Niat Mana ini Sheikh Ada Siapa yang Paham Muncul Coba Dijelaskan Harus Ada Niat Atau Bagaimana Apa Umum Aja Pokoknya Tangan kamu Seperti tangan Ibu saya Langsung Haram Langsung Dihara Bagaimana Bagaimana Ustaz Zainul Hasan Yang Ustaz Udah pernah Dengar Dihar Juga Kurang Tau juga Yang bertanya Tapi kan Udah tahu Dikit Dikit Ustaz Nggak berani Hukum Soalnya Tengku Takut Juga Hati-hati Berarti Masuk Dihar Disini Tengku Lebih ke Menggauli Kayak Menggauli Istri Maksudnya Tengku Ya Kita menyemakan Istri dengan Ibu Maksudnya Sebagaimana Kita haram Menggauli Ibu Berarti Istri Jadi haram Untuk Kita Makanya Ada konsekuensi Hukum Tapi Kalau Maksudnya Seperti Biasa Misalkan Sering Rambutnya Kalau Rambut Nggak Apa-apa Memang Sepakat Kalau Rambut Nggak apa-apa Saya Sebenarnya Memang Belum Paham Benar Ustaz Ngaji Sisekali Cuma Belum Paham Juga Karena Saya Dengar Dengar Itu Zohruki Zohruimi Itu Katanya Nggak Boleh Gimana Ya Itu tadi Punggungmu Seperti Punggung Ibuku Sebentar Ini Perlu Kajian Mendalam Bap Ini Ada Yang Lebih Luasnya Ada Kitab Alman Haji Ada Ada Alman Haji Lebih Lebih Luas Lagi Memang Menjelaskan Sekarang Nanti Apa Ustaz Menhaji Tentang Ilah Bunga Tentang Bismillahirrahmanirrahim Faslun fi akamil ilah Dianya ilah pada bahasa Itu masjid dari alayuli Ala asal A'la asalnya A'la yuli Aula asalnya mana Wow dia ubah jadi hamzah Jadi alayuli ilah Dianya ilah pada syarat Hilfudawjin Itu sumpahnya si suami Yang salah oleh talaknya si suami Dia sumpah liam tani'ah kan Supaya menahan diri Dia dari mengwatak istrinya Fiukubu liha dikubulnya mutlak Dikubulnya mutlak Au fauka armati Asyurin Atau 4 bulan Masih sama masak Artinya ilah itu maksudnya Dia Tidak mau mengwatak istri Karena itu dia menyemakan Dengan mahramnya Cuma masalahnya Ada orang-orang yang Mengucapkan biasa Memang benar Tangan kamu seperti Tangan ibu saya Tapi dia gak maksud Untuk mengharamkan Nah itu yang jadi kuncinya kan Ustaz tadi Mana Ustaz Zaino Itu yang jadi Muskil kita Apa dicaraikan niat Apa enggak ya Karena saya belajar dulu Belajar fikir menekahat Itu tergantung niat Si suami ya Tunggu Pakai niat Ya tergantung niatnya Apakah dia menyamakan Yang mahram Dengan niat itu Kepada istrinya Atau tidak Nah kalau misalnya Dia tidak berniat Dengan lafaz Yang dia ucapkan itu Maka gak jadi masalah Katanya Yang saya ini Coba saya cek Ya Emang dalam kita-kita Gak ada pembahasan Coba kita pahami Dari ibaratnya Karena tujuan ilah itu Untuk menghalangi Warta Ayo 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 Terus sayang Abah ngaji dulu Gak aja Bilih ya Ayo Ayo Berarti ya Kayaknya emang perlu Kepada niat Karena semua membahas Tentang warta Dia mengatakan Wallahi La Attauka Demi Allah Aku tidak akan Mengwarta Aku tidak akan Menjima Dia berkata Aku berbaksud Aku berbaksud Dengan warta Itu menginjak Dengan kaki Aku tidak akan Menginjak Warta menginjak Kalau ini Tidak diterima Karena Lepasnya Tidak Muhtamil Tapi kalau Maksud Kayak Bahasa Indonesia Tadi Nah Kita kembali Dulu Ke Tazhi Ustaz Perlu Kajian Mendalam Kita baca dulu Artinya Tadi Artinya Haram Kepadaku Oleh Menggaulimu Sebagaimana Haram Kepadaku Menggauli Ibuku Akan Sebagai Menggauli Istri Ya kan Iku sebagian Warta Ini perkataan Itu haram Dengan Ijimah Kau Muslimin Wallallahu Ta'ala Allah Berfirman Orang-orang Laki-laki Yang Muntihar Oleh Mereka Dari Kamu Dari Istri-istri Mereka Mahunna Ummahatihim Tidaklah Mereka Istri Itu Ibu-ibu Mereka In Ummahatuhum Illallati Waladennahum Tidaklah Bermula Ibu-ibu Mereka Kecuali Perempuan-perempuan Yang mereka Melahirkan Akan Mereka Sungguh 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 Mereka Mengatakan Yang Mungkar Dari Perkataan Wazuran Dan Perkataan Dusta Karena Istri Bukan Ibu Sungguh Allah Itu Maha Pengampuan Zuran Batilan Wa Kizbat Zur Batil Dan Dusta Jadi Suami Menyatakan Anti Alaya Kadahari Umi Fa'idha Qalalah Bila Berkata Ayahnya Suami Bagi Istri Akan Demikian Sesudah Dia Mengatakan Demikian Tidak Mengikutkan Perkataan Dengan Tidak Ditalak Soara Aidan Jadi Ia Itu Yang Kembali Berarti Itu Masih Istri Dia Berarti Harus Bayar Kafarah Mengucapkan Itu Saja Kalau Enggak Disusuli Dengan Talak Langsung Wajib Kafarah Kalau Udah Ditalak Enggak Wajib Kafarah Tapi Masalah Niat Nanti Kita Kaji Kemudian Sedikit Lagi Kita Baca Tentang Kafarah Sesudah Orang Mengatakan Seperti Itu Apa Yang Harus Dilakukan Membebaskan Satu Leher Yang Beriman Jadi Rakabah Ini Budak Leher Maksudnya Bisa Budak Laki Laki Bisa Budak Perempuan Membebaskan Seorang Budak Yang Beriman Jadi Muminah Ini Rakabah Jadi Rakabah Ini Leher Leher Siapa Bisa Leher Laki Laki Bisa Leher Perempuan Budak Yang Selamat Ia Dari Aib Aib Yang Membahayakan Ianya Aib Bila Amali Dengan Amal Dan Kasab Usaha Tapi Budak Yang Dibebaskan Budak Yang Masih Bisa Bekerja Kalau Enggak Bisa Bekerja Percuma Di Bebaskan Mending Diberi Makan Oleh Tuhannya Maka Jika Tidak Mendapati Ia Akan Budak Tadi Maka Dianya Kafara Itu Kuasa Dua Bulan Yang Berturut Keduanya Gak Mampu Juga Failam Yastati Maka Jika Tidak Mampu Maka Kafarah Itu Memberi Makan 60 Orang Miskin Setiap Miskin Itu Satu Mud Makananya Gak Boleh 60 Mud Kita Kasih Keseorang Miskin Beda Maka Kafarah Puasa Kalau Kafarah Ini Mesti Untuk 60 Orang Miskin Setiap Miskin Satu Mud Tidak Halal Bagi Suami Yang Mundihar Tadi Oleh Mengwataknya Istri Hatta Yukafirah Hingga Membayar Kafarah Kalau Tidak Mampu Bayar Kafarah Berarti Tidak Boleh Mendekati Istrinya Mending Ditalak Aja Begitu Tiga Maka Jika Berkata Ianya Si suami Baginya Si istri Akademik Antialaya Tidak Mengikutkan Perkataannya Dengan Talak Jadi Ia Itu Kembali Apa Makna Kembali Mukhalifan Jadi Ia Itu Yang Kembali Yang Menyalahi Bagi Ma Yang Dia Katakan Menyalahi Perkataannya Karena Dia Tidak Tidak Mengharamkan Istri Tidak Ditalak Berarti Tidak Jadi Haram Bahwa Dianya Ma Kala Itu Mengharamkan Istrinya Kepada Dia Karena Menahannya Istri Wa Adama Tatli Tidak Tidak Mentalak Istri Itu Mukhalifun Lidah Rimi Itu Menyalahi Bagi Mengharamkannya Si Istri Kalau Sesudah Diharamkan Mestinya Ditalak Yukafir Catatan Kaki Yukafir Allah Berfirman Dan Bermula Suami Yang Muntihar Oleh Mereka Dari Istri Mereka Kemudian Kembali Mereka Lima Kalu Bagi Apa Yang Mereka Katakan Kembali Tadi Tidak Ditalak Maka Bermula Maka Wajib Diatasnya Si Suami Membebaskan Seorang Budha Minkobli Ayat Masa Sebelum Saling Bersentuhan Keduanya Demikianlah Berumlah Demikian Itu Kamu Diberi Nasihat Dengannya Allah Dengan Apa Yang Kalian Kerjakan Itu Maha Tau Maka Wajib Kepadanya Itu Puasa Dua Bulan Berturut Minkobli Ayat Masa Sebelum Bersentuhan Keduanya Maka Wajib Barang Siapa Yang Tidak Mampu Maka Wajib Kepadanya Itu Memberi Makan 60 Orang Miskin Zalika Berumlah Demikian Itu Lituk Minubillah Sepala Kalian Beriman Dengan Allah Dan Dengan Rasul Allah Itulah Hukum Allah Wali Bagi Bagi Orang Kafir Itu Ada Sisa Yang Bersentuhan Yang Dimaksud Dengan Mumasah Yaitu Mujamaah Sebelum Kalian Berdua Suami Istri Melakukan Jima Demikian Demikian Penjelasan Pengajaran Supaya Kalian Beriman Supaya Kalian Membenarkan Yang Tidak Boleh Oleh Melewatinya Hukum Itu Baru Dik Wallahu A'lam Isha Wa Ilai Hil Marji Warma Ini Matan Tak Bagaimana Ustaz Bagaimana 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 Terima kasih.